dan lebih keliatan bagus di kamera disitu aku ngerasa agak kaku dan aku agak bingung karena apa karena ketika aku mau post kapal lah ngasih masukkan ketika aku mau post kapal lah ngasih masukkan jadi bingung gitu kenapa aku ngerasa aku gak maksimal sih di photoshoot di desa Sade ini karena ya itu aku ngerasa aku terlalu banyaknya film dan gak nyaman di photoshoot di lokasi itu agak bingung gitu caranya gimana mempresentasikan kalau cantik itu harus seperti apa saya selalu bilang ke Birgi bahwa oke Birgi usahakan kalau kamera di depan pinggul kamu agak sedikit twist ke samping sedikit aja nah supaya terlihat bentuk badan kamu lebih langsing dan lebih baik kiri sedikit oke nice badan profile sana ya aku aku agaknya gak nyaman karena aku banyak gak bolehnya disitu jadi sebelum aku banyak mengekspor aku udah dibilang gak boleh gini gak boleh gitu gak boleh gini gak boleh gitu jadi mana yang boleh gitu aja tidak sesuai yang saya inginkan saya hanya sedikit mengatur itu tapi ya usahanya aku percaya sama pilihannya Kak Paula semoga itu foto yang terbaik ini rasanya bagus ya nanti nanti terlalu aja sih aku tinggal eee pembawaannya aja ini kenapa ini ini nyamuk bener nyamuk Kak ini oh ini kamu pake sasker nih bisa ya iya kamu ulesin aja nanti rasa gatelnya bilang coba ya ini gila gak tuh iya udah Kak ini aku pernah jadi nanti pake lagi kasi ya kasi ya oke maju sini boleh jadi langsung ini lagi sambil jalannya boleh dan sebelum melakukan photoshoot aku dikasih masukan sama Ibu Tri coba tangannya jangan luker dan tangan kirinya jangan luker ya oke satu dua oke oke satu dua oke 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 aku seneng banget dan puas banget photoshoot kali ini karena itu memang bener-bener menyedihkan diri aku banget dan disitu aku merasa aku berhasil ee.. ditasangkan kali ini badannya nyamping boleh gak jalannya nyamping ya satu dua tiga oke 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 satu dua tiga oke satu dua tiga berharap semoga hasil fotonya terbaik karena pada saat photoshoot aku sama sekali tidak merasa ada kesulitan ada keberatan atau apapun itu aku bener-bener enjoy dan semoga hasilnya terbaik oke cukup oke pemateran hari ini selesai ya para mentor dan grand finalist kini berada di kaki gunung Rinjani lokasi kedua yang akan menjadi tantangan utama pertama di Kelo Lombok hari kedua ee.. kita semua bersama para finalist ee.. dibawa ke satu tempat dan disitu bener-bener jauh banget perjalanannya aku gak kebayang sih sebenernya itu tempat apaan dan ternyata kita sampai di air terjun sendang gila iya dan sekarang kita menuju ke tantangan kedua ya semua gak tau mau dibawa kemana so basically kita harus ikutin kru nya aja apapun yang terjadi apapun yang ditantang ya sudah hadapin aja oke let's go dan ketika tau perjalanan kita ke air terjun itu which is ke bawah wow track nya juga lumayan lumayan berat sih tapi menurut aku menurut aku sih itu standar-standar aja dan ternyata ee.. kita gak nemu-nemu nih air terjunnya terus ee.. kita melewati beberapa ee.. bebatuan dan juga aliran air ternyata disitu medannya berbatu becek dan akhirnya setelah melewati perjalanan panjang harus melewati sungai melewati batu jalanan yang licin ee.. jalanan yang pertanah terus basah kita sampai di air terjun Tio Kelet begitu sampai disana ketemu lagi dengan Mas Ferry Rusli halo semuanya hai selama perjalanan kesini pasti kalian udah menikmati keindahan Lombok dan Lombok itu banyak banget tempat-tempat yang exotis dan indah salah satunya ini sekarang kita ada di air terjun Tio Kelet dan tempat ini sangat spesial jadi bukan hanya kita akan menikmati keindahannya tapi ini juga akan menjadi tempat foto sesim kalian jadi tantangan kali ini kita akan foto fashion kolaborasi oke foto shoot lagi foto shoot lagi ya mungkin gak jauh-jauh lah foto shootnya di air terjun oke hari ini kalian tidak akan berpasangan dengan mentor kalian sendiri tapi kalian berpasangan dengan mentor dari tim lain aku udah mikir pasti tim lawan tuh pengen kita gak keliatan dong pasti pengen jatuhin kita wah bakalan seru nih oke ternyata inilah tantangan sebenarnya seperti yang sudah kami atur Devina akan berpasangan dengan Laura Shela akan berpasangan dengan Paula dan biar kita dengan baik penilaian foto shoot hari ini satu adalah diharapkan kalian dapat bekerjasama dengan baik dengan partner kalian kalian membentuk koneksi yang positif dan yang kedua ekspresi dan gerak tubuh kalian dikombine dengan baju yang kalian gunakan dan lokasi foto sesi kalian oke pastikan foto sesi kali ini kalian menampilkan yang terbaik karena hasil foto kali ini akan ditampilkan di malam kini hahaha setelah gue dong sayang kaki kiri naik ke atas kaki kiri naik ke atas kaki kiri naik ke atas aaah kita kan di situ aku berpasangan dengan Kak Dominic oke Yang pertama kali aku pikirin adalah Aku gak boleh Kalah kerennya sama kandung ini Kali aku bilang Ini Berhubung bajunya ini agak sedikit Ada aksen di bawah Hebar gini Jadi kamu harus pinter-pinter Cari pose ya Jadi pose-nya usahakan jangan terlalu frontal ke depan Agak sedikit miring Disini poin photoshop kita kali ini adalah Bagaimana kita berinteraksi Dengan lawannya Saat photoshoot langsung sama kak Domi Aku kesel sih Sama kak Domi Karena ketika aku minta Dan aku pengen Apa ya Pengen badan aku agak Kedepan atau Badan aku lebih Dominan disitu kak Domi gak mau Gitu Lebih interaksi Lebih interaksi Strategi sih bagaimana caranya Anak ini harus bisa Kompak Harus bisa menyesuaikan Dengan cara aku berpose Gitu aja sih Dan akhirnya kita memilih Buat Fotonya Duduk di atas batu Oke kita coba yuk Oke siap yuk Satu dua Satu dua tiga Ikut kayak lagi yuk Disitu aku mulai ngerasa nyaman Karena aku gak Gak begitu takut Kalau aku terjatuh Tapi setelah Aku Ngambil posisi lain Dan aku memilih Untuk berdiri Dan kak Paula Minta aku agak Lebih maju Kedepan Dan Minta kaki kiri aku Naik Ke Batu yang agak Lebih tinggi Aku udah mulai Agak ragu-ragu Karena aku ngerasa Posisi aku tuh Gak nyaman disitu Sayang kaki kiri Naik ke atas Kaki kiri naik ke atas Aku jatuh Aku Ngerasa Aduh Aduh ya ampun Ini Ini kenapa ya Aku ngerasa Kayaknya ada yang sakit Di bagian pinggul aku Karena aku denger banget Itu suara pinggul aku Apa Menghantam Batunya gitu Dan Aku sempat Duduk Duduk dulu Diem Tarik nafas Setelah aku mau bangun Dan aku ngeliat Ke sebelah kiri Hah Kok pandemi ada di bawah juga ya Kok dia basah Aku 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 cuma ingat Waktu itu kayak domino efek Birgi sempat kepleset Karena dia kepleset Otomatis Refleks Kalau bisa Kalau kita kepleset Refleks Untuk pegang sesuatu Kebetulan yang ada di sebelahnya adalah aku Jadi mungkin dia mau pegangan Tapi aku pun gak punya pegangan Jadi kita sama-sama di pegang aku Yang ada aku juga ikut kepleset Birgi jatuh ke sebelah kanan Aku jatuh ke sebelah kiri Sebelah kiri Meluncur deh Sampai bawah Ya udah Anyway Lumayan Dapat bonus Binggul dan pantas Sebelah kiri Memang Gara-gara Aku berusaha buat Sudah-sudah Masih dipikirin lagi Aku mau ngelanjutin Eh tapi ternyata Waktunya udah abis Dan Aku pikir Oke Kayaknya foto kali ini Failed banget deh Poin penilaian kali ini Yaitu interaksi yang baik Dan saya berharap Shela bisa berinteraksi Dengan baik Ke saya Saat pemotatan Dan tiba lagi Diririran aku Untuk version Hmm Kapaula tinggi banget Dan aku Kayak kurcaci Dibanding dengan Kapaula Disitu bingung Postenya mau gimana ya Kalau berdiri Akunya nanti kebanting Jadi disitu aku Bilang ke Kapaula 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 duduk Kita duduk aja Terus juga Kapaula yang disebelah sini Aku disebelah sini Karena kalau misalnya Aku disebelah Kapaula Sebelah sini Nanti Kapaula lebih gede Aku bilang gitu Jadi Kapaula Oh iya bener juga Jadi dia pindah Ke sebelah kanan Aduh Aduh Hore Kapaula mau Dan pindah Dan disitu aku Nggak banyak pose Badan Disitu aku lebih memilih Ekspresi yang Aku Pendah Kapaula sedikit Aku nengok ke Kapaula Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.